Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan jam tangan lagi ya Pak Man Ini adalah jam tangan Casio G-Shock tipe G7900 ya Pak Man Seperti ini Oke, jadi jam tangan ini mengalami masalah ya Pak Man Jadi masalahnya adalah sering keluar empun ya Kita perjelas ya Seperti ini Jadi info dari pemilik jam tangan ini Pembelian atau pemakaian kurang lebih satu tahun ya Setelah penggantian baterai Ada masalah sering keluar empun seperti ini ya Pak Man Oke, langsung saja ya Pak Man Kita ekskusi, kita bongkar total ya Jadi kita siapkan obeng ya Pak Man Seperti biasa dengan ukuran 1.5 x 25 mm ya Obeng plus Langsung kita bongkar ya Pak Man Untuk tipe G-Shock G7900 ini memiliki 4 baut ya di bagian strap Jadi seperti ini Langsung kita lepaskan ya Lanjut kita lepaskan kedua strap ya Pak Man Kita gunakan alat seperti ini ya Pak Man Oke, kita lepas untuk strap pendek dulu Untuk melepas strap jangan sampai menyentuh Hosing ya Pak Man Karena bisa merusak untuk hosingnya Seperti ini Kita tekan Kita dorong ke atas Oke, sudah berhasil kita lepas Lanjut melepas strap panjang ya Mantap Kita lanjut melepas Besel ya Pak Man Jadi seperti ini ya Langsung kita tarik ke atas Pelan-pelan Oke Jadi seperti ini ya Untuk bezel Kotorannya lumayan Bisa dilihat Kita rapikan Kita lihat untuk hosingnya ya Pak Man Mantap sekali ya Nanti ini kita bersihkan total ya Karena salah satu penyebab Jam tangan ngembun adalah Kotoran ini ya Yang masuk di sela-sela tombol Kita cek Untuk tombolnya Oke, pengaitnya masih Lumayan Paten ya Oke Pak Man Sebelum melepas back case Biasakan untuk membersihkan Bagian luarnya dulu ya Pak Man Agar kotoran tidak masuk ke dalam ya Langsung kita bersihkan bagian luar Seperti biasa Kita memakai cairan Drexel Polish ya Pak Man Seperti ini Agar mempermudah Merontokkan kotoran ya Pada jam tangan g-shop Oke, secukupnya saja Gunakan sikat seperti ini ya Pak Man Langsung kita Oleskan sedikit saja Nanti jika bagian luar sudah bersih Lanjut kita bongkar bagian dalam ya Pak Man Supaya pengerjaan lebih mudah ya Kita gosok pelan-pelan Lanjut kita membersihkan keret pada kaca ya Oke kita bersihkan atau lap lagi ya Mantap sekali Hosing bagian luar sudah bersih ya Pak Man Bisa dilihat ya Embunnya seperti ini Tadi sudah kita tes pakai motor ya Naik motor Jadi videonya seperti ini ya Pak Man Oke setelah bagian luar bersih Lanjut kita bongkar bagian dalam ya Pak Man Jadi untuk tipe G-Shock G7900 ini Memiliki 4 baut ya Di bagian bekas Langsung kita bongkar ya Pak Man Jadi seperti ini ya Kita rapikan Kita angkat bagian bagian U-ring ya Pak Man Oke kita rapikan Lanjut kita angkat cover mesinnya Yang berbahan plastik ini Warna putih Oke kita rapikan Dan lanjut kita angkat mesinnya ya Pak Man Jadi kita congkel di bagian kiri ya Sebelah sini Harus hati-hati ya Pak Man Pelan-pelan saja Seperti ini Jangan menekan terlalu keras ya Oke jika sudah posisi mesin seperti ini Kita angkat ya Jangan lupa kita amankan untuk pair penghubung BIP ya Seperti ini Kita tarik Supaya tidak hilang ya Pak Man Oke Jadi untuk modul Mantap sekali ya Dalam tangan ini Pemakaian kurang lebih 1 tahun ya Pak Man Masih mantap Kita rapikan dulu untuk modulnya Jadi kita lanjut melepas semua tombol ya Pak Man Untuk memastikan bagian ring tombol Oke langsung kita lepas ya Jadi pengunci langsung kita dorong ya Pak Man Jadi seperti itu Langsung kita ambil ya Untuk penguncinya Kita rapikan Kita cek pada tombolnya Jadi di bagian tombol ini ada ring karet ya Dua biji Seperti ini Oke Untuk tombol lampu kita biarkan dulu ya Pak Man Kita lepaskan pengait Faceplate ya Yang berwarna putih Lanjut kita melepas faceplate nya Jadi di congkel pelan-pelan ya Pak Man Karena di bagian pengunci ini Biasanya terdapat lem ya Kita congkel pelan-pelan saja Supaya tidak merusak bagian housing ya Oke langsung kita tarik Jadi seperti ini ya Pak Man Mantap kita rapikan Kita lanjut melepas faceplate ya Pak Man Jadi lemnya seperti ini Untuk faceplate Kita gunakan Alat yang berbahan plastik ya Supaya tidak merusak Bagian kaca dan housing Oke jadi seperti ini ya Kondisi dalam housing ya Nanti kita bersihkan ya Pak Man Sisa-sisa lem Dan ada juga beberapa kotoran ya Nanti kita bersihkan Ini adalah salah satu penyebab Jam tangan sering keluar Empun ya Pak Man Kita lihat semua bagian tombol Nanti ini kita bersihkan ya Harus benar-benar bersih Oke kita lanjut Membersihkan bagian housing ya Pak Man Jadi untuk mengatasi masalah Jam tangan jisok yang sering berembun Kita wajib membersihkan seluruh bagian ya Pak Man Seperti ini Proses ini butuh kesabaran ya Karena prosesnya sangat lama sekali Sambil menunggu kita bersihkan Untuk bezel dan strap kita rendam ya Pak Man Karena kotorannya seperti ini Lanjut kita rendam ya Oke Pak Man Strap dan bezel sudah kita rendam ya Jadi untuk LCD atau modul ini Kita tutup pakai tisu ya Pak Man Supaya aman Tidak kena debu ya Atau kotoran Seperti ini Kita lanjut Membersihkan bagian housing ya Lanjut kita lepas Untuk tombol lampu ya Terima kasih telah menonton Lanjut kita bersihkan Jamur kaca ya Pak Man Kita bisa lihat Seperti ini untuk jamur kacanya Maaf kita fokuskan dulu ya Bisa kelihatan ya Pak Man Ini adalah jamur kaca ya Ini bekas air ya Pak Man Seperti ini Oke Pak Man Untuk membersihkan jamur kaca Kita menggunakan Metal polis ya Kita gunakan sedikit saja Pelan-pelan saja ya Karena jamur kacanya Tidak terlalu tebal ya Oke kita lihat hasilnya ya Pak Man Mantap sekali ya Mantap sekali ya Jamur kaca sudah hilang ya Pak Man Kita arahkan ke lampu Sudah tidak ada ya Untuk jamur kacanya Sudah lenyap Saya rapikan dulu Kita lanjut membersihkan Semua tombol ya Jadi untuk tombol Harus bersih total ya Pak Man Oke mantap Kita bersihkan juga Bagian sayapnya ini Mantap sekali Spring bar juga Kita bersihkan ya Seperti ini Sudah bersih Kita lanjut ambil Bekes ya Pak Man Kita bersihkan juga Tentang O-ring juga kita bersihkan ya Nanti jangan lupa Tambahkan sirikon kris Kita lumur seperti ini ya Pak Man Ini didiamkan Sekitar 5 sampai 10 menit ya Nanti kita bersihkan pulang Menggunakan kain kering ya Oke Pak Man Alhamdulillah ya Seluruh bagian sudah Bersih total ya Langkah terakhir kita Merakitnya kembali ya Pak Man Kita ambil untuk Hosingnya Jadi seperti ini ya Sudah benar-benar bersih Lanjut kita pasang Faceplate ya Pak Man Jadi pastikan Untuk bagian dalam Hosing Bebas dari Kotoran dan Debu ya Pak Man Kita ambil untuk Faceplate nya Kita lanjut Menutup Pengunci Faceplate ya Kita lihat Posisinya Tahap ini harus Teliti ya Pak Man Harus benar-benar pas Oke mantap Lanjut kita Memasang Semua Tombol ya Pak Man Jangan lupa Pada setiap Ring Tombol Ditambahkan Cairan Silikon Chris ya Agar menjaga Ketahanan air Oke mantap Kita cek Kita cek Kalau sudah Pengunci Bisa berputar Berarti Pemasangan Sudah benar ya Pak Man Seperti ini Jadi untuk Pemasangan keempat Tombol ini Ada satu Tombol yang Berbeda ya Pak Man Yaitu Berwarna Grey ya Seperti ini Kalau yang Tiga ini Warna hitam Jadi untuk Yang warna Grey ini Ada di Sebelah Kanan Bawah ya Pak Man Kita pasang Jangan Sampai Salah ya Mantap Semua Tombol Sudah Berhasil Kita pasang Kita lanjut Memasang Modul ya Pak Man Kita semprot Juga Untuk Modulnya Jadi untuk Modul G7900 Ini Dilarang Menyentuh Di area LCD ya Pak Man Karena Polaris Sendiri Gampang Sekali Barat ya Pak Man Jadi Jangan Sampai Menyentuh Oke Langsung Kita pasang Mantap Lanjut Kita pasang Pair Penghubung Bip ya Pak Man Langsung Kita tekan Oke Mantap Lanjut Kita pasang Cover Penutup Mesin Yang berbahan Plastik Seperti ini Posisi Harus Benar-benar Pas Ya Pak Man Jadi Seperti ini Mantap Dan Kita lanjut Memasang O-ring Jangan lupa Tambahkan Silikon Gris Kita pasang Backcase Ya Pak Man Jadi Untuk Backcase Sudah Benar-benar Bersih Jangan lupa Menahan Bagian Tengah Ya Pak Man Lanjut Kita pasang Keempat Baut Backcase Mantap Sekali Oke Kita Bersihkan Kita Lihat Ya Pak Man Mantap Sekali Oke Kita Lanjut Memasang Bezel Dan Strap Ya Silikon mantap sekali, kita lanjut memasang strap ya paman, strap pendek berada di bagian atas lanjut strap panjang di bagian bawah ya mantap, kita lanjut memasang sayapnya ya paman seperti ini, jadi untuk tipe G7900 ini kalau tanpa sayap akan Gplay ya paman, seperti ini Gplay, oke kita pasang dan Alhamdulillah ya proses telah selesai kita rapikan dulu, dan kita cek semua tombol ya, kita cek lampu, mantap sekali Oke paman, kita lihat seluruh bagian ya, sudah bersih sempurna ya paman mantap sekali, oke paman, jadi untuk tutorial atau video cara mengatasi jam tangan G-Shock yang sering berembun, kita akhiri ya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, semoga tutorial hari ini bermanfaat ya paman, Jisoku Banyuwangi mohon pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, Jisoku Banyuwangi sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati